Hasil perolehan suara Inggris Nasional Komisi Pemilihan Umum RI telah mengumumkan hasil penetapan rekapitulasi suara pemilihan umum 2024 di Jakarta, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, malam Pengumuman penetapan tersebut dilakukan dalam rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional pemilihan umum 2024 Berdasarkan penetapan tersebut diketahui pasangan calon presiden Wakil Presiden RI nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka meraih suara terbanyak dalam Pilpres 2024 jumlah suara sah secara nasional sebanyak 164.227.475 sebagaimana ditercantum dalam formulir model D hasil nasional PPWP Dalam kesempatan itu, Hashim juga membacakan penetapan perolehan suara pemilu 2024 Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden anggota DPR RI, anggota DPDRI, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten, Kota dengan daftar pemilih tetap tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Umat Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nangbro Aceh, Partai Generasi Aceh Besaboh Taat dan Takwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh Penetapan rekapitulasi Hasil penghitungan perolahan suara tingkat nasional Dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 Untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat